Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel divanada di video kali ini saya akan berbagi tip cara meracik parfum untuk sholat yang mana untuk aroma dari parfum ini tidak pasaran kemudian untuk aromanya ini wanginya ini segar dan menyejukan nah untuk bibit parfum yang akan digunakan dalam meracik parfum untuk sholat ini ada 2 macam jadi kita akan mixing nanti 2 macam aroma parfum yang pertama yaitu moon sparkle moon sparkle ini aromanya searah dengan escada moon sparkle yang mana untuk aroma dari parfum ini aromanya ini manis kemudian ada aroma-aroma floralnya juga jadi ini perpaduan antara aroma buah dengan aroma bunga untuk wangi awal dari parfum ini yaitu aromanya manis ya ada aroma beri kemudian ada aroma apel dan jika agak kering ini kita akan mencium ada perpaduan antara aroma bunga-bunga untuk yang dominan ini tercium yaitu ada aroma bunga mawar kemudian ada aroma bunga fresia nah untuk aroma akhir dari parfum ini atau setelah kering ini kita akan mencium ada aroma manis buah raspberry kemudian ada juga sedikit aroma kayu cendana nah untuk membuat aroma parfum ini lebih seger dan wanginya ini khas untuk parfum sholat kita akan gunakan parfum yaitu malekat subuh malekat subuh ini memiliki aroma yang lumayan seger atau lumayan tajam ya namun untuk aromanya ini tidak berat jadi beda dengan parfum-parfum yang khas dari arab lainnya itu rata-rata aromanya agak berat karena khas dengan aroma ot namun untuk malekat subuh ini bukanlah parfum dengan aroma ot jadi ini wanginya ringan ini lebih perpaduan antara aroma bunga dengan aroma buah juga ya untuk aromanya ini ada aroma jasmin kemudian ini ada aroma wangi-wangi seger seperti ada sedikit aroma citrusnya juga nah sekarang kita akan racik parfum ini nah untuk parfum ini akan digunakan untuk sholat jadi kita akan meracik parfum ini non-alkohol jadi kita gunakan bibir parfum kemudian nanti dicampur dengan spray non-alkohol nah untuk perbandingan dalam racik parfum ini agar wanginya ini segar jadi tidak dominan salah satu dari bibir parfum ini kita akan gunakan perbandingan yaitu malekat subuhnya ini lebih sedikit daripada moon sparkle nah untuk yang pertama kita isi dulu untuk malekat subuh ini ya untuk botol 30ml ini ya ini untuk botol 30ml ini untuk malekat subuhnya ini sekitar 4ml nanti kita akan lihat hasil aromanya dan tentunya ini akan menghasilkan suatu aroma yang baru ya sehingga aroma dari parfum ini tidak pasaran oke yang pertama malekat subuhnya ini 4ml kemudian moon sparkle nah untuk moon sparklenya ini 6ml ini berbandingannya 40% berbanding 60% nah ini total bibir parfum di dalam ini udah 10ml ya nah untuk langkah berikutnya kita aduk dulu hingga tercampur rata agar aromanya ini bisa menyatu ya sehingga menghasilkan aroma yang baru jadi tidak langsung dicampur dengan pelarut nah jika dikocok menggunakan mixer ini dia lebih menyatu dan ini dia berbusa ya jadi untuk bibir parfum ini dikocok begini dia berbusa nah berbusa kecil-kecil seperti ini ini busa ya ini bukan berwarna putih jadi ini busa ini ada busa kecil-kecil diatas berikutnya ini kita tambahkan yaitu spray non-alkohol jadi untuk campurannya saya gunakan spray non-alkohol untuk campurannya kita isi dulu sekitar 10ml spray non-alkohol ini lebih encer daripada bibir parfum ya ini untuk teksturnya ini sedikit lebih kental daripada air dan lebih encer dari bibir parfum jadi meskipun digunakan untuk botol spray nanti akan semprotannya lumayan bagus nantinya nah kita tambahkan lagi 10ml lagi jadi untuk perbandingannya ya ini 1 banding 2 bibirnya 1 kemudian untuk pelarutnya 2 atau 10ml berbanding 20ml aduk lagi hingga tercampur rata seperti ini sekarang untuk aromanya ya di cek untuk aromanya yang pertama dulu untuk hasil semprotannya karena ini tidak menggunakan alkohol kita akan coba untuk hasil semprotannya bisa menggunakan botol plastik seperti ini ya jadi untuk dibawa kemana-mana memang botol plastik ini lebih praktis karena meskipun terjatuh ini tidak akan pecah seperti ini jadi ini botolnya ini lebih aman ya kalau untuk dibawa-bawa coba dulu untuk semprotannya ngembun ya ya untuk aromanya ini berubah ya aromanya ini berubah ini justru kita mencium seperti aroma powdery jadi ini seperti aroma pedak atau seperti aroma tisu wanginya ini jadi lebih lembut dan lebih nyaman ya ini terus lang wanginya ini enak banget jadi ini wanginya menjadi powdery atau aromanya ini seperti aroma tisu jadi buat teman-teman yang ingin meracik parfum dengan aroma yang mirip dengan aroma tisu bisa menggunakan racikan ini untuk tingkat kekuatan aromanya parfum ini wanginya ini sedang jadi wanginya ini tidak begitu strong dan ini sangat cocok digunakan untuk ibadah untuk sholat untuk jumatan untuk pengajian dan lain sebagainya nah tidak hanya untuk parfum ibadah saja aroma dari parfum ini juga cocok digunakan untuk aktivitas lainnya seperti untuk yang kerja kantoran atau untuk anak sekolah ini juga cocok karena aroma dari parfum ini wanginya ini lembut seperti aroma bedak jadi ada aroma powdery nya atau seperti aroma tisu juga nah untuk daya tahan dari parfum ini sebelumnya saya sudah pernah meracik parfum seperti ini atas permintaan dari pelanggan saya untuk daya tahan dari parfum ini jika digunakan di pakaian ini bisa bertahan dari pagi hingga sore nah rekomendasi pemakaian parfum ini lebih cocok digunakan untuk pakaian terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh